Di tengah gelombang kekuasaan maritim yang silih berganti di abad ke-15, dua raksasa bertemu di perairan laut Ionia, tempat yang dipenuhi intrik, ambisi, dan perang. Pertempuran Zoncio, sebuah epik yang terjadi antara 12 hingga 25 Agustus 1499, bukan sekadar bentrokan dua armada. Ini adalah titik balik yang akan mengubah wajah dominasi laut di Mediterania selamanya. Ketika kehalifahan Usmania, dibawah komando laksamana Kemal Reis, bersiap untuk mengguncang posisi kuat Republik Venesia, kekhawatiran dan harapan membara di hati para pelaut dan pemimpin kedua pihak. Dengan masing-masing armada berisi ratusan kapal dan pelaut terlatih, pertempuran ini menjanjikan pertarungan epik yang dipenuhi taktik canggih dan keberanian luar biasa. Namun, dibalik kebisingan meriam dan riuhnya gelombang, tersimpan cerita tentang kebangkitan dan kejatuhan, keberanian dan pengkhianatan, serta perubahan dramatis dalam peta kekuatan dunia. Seperti apa jalan cerita yang akan terungkap dari pertempuran ini? Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Dan bagaimana konsekuensi dari kemenangan tersebut akan membentuk masa depan? Bergabunglah dalam perjalanan menelusuri lapisan-lapisan sejarah yang memikat ini, dan temukan bagaimana pertempuran Zoncio bukan hanya sebuah pertempuran, tetapi sebuah epik yang menentukan nasib dua peradaban besar. Pertempuran Zoncio, juga dikenal sebagai pertempuran Sapienza, adalah serangkaian pertempuran laut yang terjadi pada 12 hingga 25 Agustus 1499 Masehi, antara kehalifahan dan Republik Venesia. Pertempuran ini, merupakan bagian dari Perang Usmania-Venesia II, yaitu antara 1499 1503 Masehi, dan menjadi salah satu pertempuran laut terbesar dalam sejarah, khususnya abad ke-15. Hasil dari pertempuran ini menandai kemenangan besar bagi Usmania yang memperkuat dominasi mereka di Mediterania Timur, dan secara otomatis memperlemah pengaruh Venesia di wilayah tersebut. Latar belakang pertempuran Zoncio. Pada akhir abad ke-15, Republik Venesia adalah salah satu kekuatan maritim terbesar di Eropa, dengan wilayah dan pos perdagangan yang luas di Mediterania, termasuk di Yunani, Dalmatia, dan pulau-pulau di Laut Ionia. Namun, meningkatnya kekuatan kehalifahan Usmania, yang telah menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, mulai mengancam kepentingan Venesia di wilayah ini. Sultan Bayezid II, penguasa Usmania, bercita-cita untuk memperluas pengaruh Usmania di Mediterania, dan mengambil alih benteng-benteng dan kota-kota Venesia yang strategis. Pada 1499 Masehi, Sultan Bayezid II, memulai serangan besar-besaran untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai Venesia, dimulai dengan serangan di pantai barat Yunani, dan pulau-pulau sekitarnya. Persiapan dan Kekuatan Militer Kedua pihak mempersiapkan armada besar untuk bertempur di laut. Kehalifahan Usmania, dipimpin oleh Laksamana Kemal Reis, mengerahkan armada besar yang terdiri dari lebih dari 260 kapal, termasuk galai dan kapal layar berat. Sedangkan Republik Venesia, di bawah komando Antonio Grimani, membawa armada besar yang terdiri dari sekitar 170 kapal, termasuk galai, galias, dan kapal layar. Pertempuran ini, merupakan salah satu pertempuran laut pertama di Eropa, yang melibatkan penggunaan senjata artileri dalam skala besar, dan kapal-kapal Usmania dilengkapi dengan meriam yang cukup maju untuk masanya. Kronologi Pertempuran Zoncio Awal pertempuran, 12 Agustus 1499 Masehi. Pertempuran dimulai pada 12 Agustus 1499 di dekat pulau Zoncio, di Yunani. Juga dikenal sebagai Sapienza, di lepas pantai barat Yunani. Armada Usmania bergerak untuk menyerang armada Venesia, yang bertugas melindungi rute perdagangan Venesia di Laut Ionia. Pada tahap awal pertempuran, Venesia berhasil mempertahankan posisi mereka, dan mampu menahan serangan awal dari kapal-kapal Usmania. Namun, seiring waktu, Venesia mulai kehilangan inisiatif, karena masalah koordinasi dan keunggulan artileri Usmania. Pertempuran memanas, 15 hingga 20 Agustus 1499. Pada 15 Agustus, armada Usmania yang dipimpin oleh Kemal Reis berhasil memecah formasi Venesia, dan menyerang mereka dari berbagai sisi. Kapal-kapal Venesia mengalami kesulitan mempertahankan formasi mereka. Sementara itu, pasukan Usmania menggunakan keunggulan senjata jarak jauh mereka untuk melemahkan pertahanan musuh. Selama pertempuran, Antonio Grimani, komandan Venesia, tidak dapat mengkoordinasikan serangan yang efektif terhadap Usmania, dan beberapa kapal Venesia bahkan mundur dari pertempuran. Tentu saja, hal ini justru malah memperlemah semangat pasukan Venesia, dan membuat mereka semakin rentan terhadap serangan Usmania. Aksi Heroik dan Kekalahan Venesia, 25 Agustus 1499 Salah satu momen paling penting dalam pertempuran ini adalah, ketika kapal perang besar Venesia, yang dipimpin oleh seorang komandan bernama Benedetto Pesaro, mencoba melakukan serangan balik yang berani. Namun, meskipun keberanian dan kegigihan mereka, armada Venesia tidak dapat mengatasi keunggulan jumlah dan teknologi Usmania. Pada 25 Agustus, setelah beberapa hari pertempuran yang sengit, armada Venesia mengalami kekalahan besar. Banyak kapal Venesia tenggelam atau ditangkap, dan sisa-sisa armada Venesia terpaksa mundur ke pantai. Penangkapan Antonio Grimani Setelah kekalahan ini, Antonio Grimani, komandan armada Venesia, diadili dan ditangkap karena dianggap gagal memimpin pasukannya dengan baik. Meskipun awalnya dihukum, Grimani kemudian diampuni dan bahkan menjadi doge Venesia pada 1521 Masehi. Dampak dan konsekuensi Kemenangan Usmania di Zoncio merupakan kemenangan laut besar pertama bagi kehalifahan Usmania dalam sejarah melawan Venesia. Kemenangan ini semakin memperkuat dominasi mereka di Mediterania Timur, dan memungkinkan mereka untuk memperluas kendali atas pantai barat Yunani dan pulau-pulau penting lainnya di Laut Ionia. Sebaliknya, bagi Venesia, kekalahannya dalam pertempuran Zoncio semakin memperlemah posisi mereka di Mediterania. Karena banyak pos perdagangan dan benteng Venesia jatuh ke tangan Usmania setelah pertempuran ini, dan Venesia kehilangan akses strategis ke Laut Aegea dan Ionia. Meskipun mengalami kekalahan dalam pertempuran ini, Perang Usmania-Venesia terus berlanjut hingga 1503 Masehi. Republik Venesia masih mencoba mempertahankan sisa-sisa wilayah mereka. Namun, pada akhirnya, mereka terpaksa menandatangani perjanjian damai yang merugikan mereka, di mana mereka harus mengakui kekuasaan Usmania di wilayah tersebut. KEMAJUAN TEKNOLOGI PERANG LAUT Pertempuran Zoncio juga penting dari sudut pandang teknologi militer, karena ini adalah salah satu pertempuran laut pertama yang secara signifikan melibatkan penggunaan artileri modern di kapal-kapal perang. Ini menunjukkan perubahan dalam cara pertempuran laut dilakukan, di mana senjata jarak jauh mulai menggantikan taktik tradisional, seperti pertempuran jarak dekat dan boarding. Pertempuran Zoncio adalah salah satu momen kunci dalam persaingan maritim antara Kekaisaran Ottoman dan Republik Venesia. Kemenangan Usmania menunjukkan kekuatan angkatan laut yang semakin dominan di Mediterania, dan menandai perubahan besar dalam peta kekuatan maritim di wilayah tersebut. Bagi Venesia, kekalahan ini menjadi awal dari menurunnya dominasi mereka di Mediterania, dan meningkatnya ancaman dari kekuatan-kekuatan baru yang mulai muncul di Eropa dan Timur Tengah. Terima kasih telah menonton!